Sementara itu gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung Jember, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor Kecamatan Setempat. Beginilah saat Jumadi caleg Nasdem mengamuk di depan Muspika sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Di TPS 35, suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di pleno besar. Namun saat mengetahui hasil pleno kecil, alangkah terkejutnya ternyata suaranya kosong. Jumadi menduka suaranya dijual ke PAN oleh PPK. Karena suaranya bersaing dengan caleg PAN, Jumadi langsung meminta pertanggung jawaban PPK bahkan camat ajung. Terima kasih datang ke sini tulajannya ingin mencari keadilan. Yang dimasuk mencari keadilan, suara saya di TPS 35, Dusun Kumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Najung, sudah hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara. 15, tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada. Hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Tak ingin tambah anarkis penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut di kawal muspika mengadakan rapat bersama Jumadi. Dan diperoleh kesepakatan jika kotak suara bisa dibuka saat jendul perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Atas kebijakan itu, Jumadi menerima dan menunggu jadwal pemukaan kotak suara itu. Dari Jumber, Jawa Timur, Bambang Soegiarto, INews, melaporkan.